Intro Pertempat di ruang aula rumah dinas bupati Haji Mukti memimpin rapat koordinasi camat sekabupaten Merangin. Pada acara yang diikuti oleh seluruh camat yang ada dalam kabupaten Merangin ini juga turut hadiah asisten 1 dan asisten 2 serta kepala OPD. Di hadapan 24 kepala kecamatan, penjabat bupati Merangin Haji Mukti menyampaikan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh para camat. Tidak hanya itu saja, Haji Mukti berpesan agar para camat turut mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Lebih dari itu, Haji Mukti meminta agar camat untuk tidak terlibat dalam politik praktis sebab menurut Haji Mukti, hal ini sanksinya jelas. Jika terbukti, maka resiko ditanggung sendiri. Caman selaku pembina administrasi pemerintahan. Pembangunan, pemesrakatan, dan pengawasan wilayahnya diharapkan melakukan. Ini yang Bapak, Ibu, para camat yang harus dilakukan. Satu, menciptakan suatu situasi yang kondusif di daerah aman, nyaman, dan tertib sehingga proses pemilihan kepala daerah selentak tahun 2024 di Kepupaten Merangin berjalan dengan baik, lancar serta mendekankan paling penting persiapan perkara selentak di Kepupaten Merangin secara baik dengan situasi yang kondusif, aman, nyaman, tertib, dan kita berharap semua proses politik dalam perasaan pemilu telah selesai. Semua dengan aman. Terutama, jangan sampai melakukan politik beratis, nanti kalau ketahuan ada resiko, Pak Caman, dan seluruh tanggung bahwa sendiri. Yang ketiga, membantu pemerintah daerah dalam merangkau upaya pengendalian angka starting. Saya belum cek ini, nanti ada laporan pada tim akan melakukan kemiskinan ekstrim. Pak Caman harus tahu di wilayahnya itu masyarakatnya yang betul-betul miskin, ekstrim. Dari Merangin, Basarudin, Bungo TV